Intro Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri berhasil ungkap 18 kasus di sosial media yang berkaitan dengan isu penculikan dan penganiayaan ulama, penghinaan tokoh agama dan pejabat negara serta ujaran kebencian yang menyangkut Sarah. Kasus-kasus tersebut adalah penghinaan agama, penghinaan dan pencemaran nama baik presiden, dua kasus Sarah terhadap pejabat, tiga kasus berita palsu, tiga kasus Sarah dan pencemaran nama baik agama dan lembaga negara, empat kasus penghinaan dan Sarah etnis tertentu, serta empat kasus penghinaan dan Sarah etnis tertentu dan agama. Kasus-kasus 1 di retipit Cyberkombes Pol Irwan Anwar menyatakan kemungkinan para tersangka bekerja untuk kelompok tertentu. Dalam hal ini masih dilakukan pendalaman lebih lanjut. Tersangka yang ada saat ini hanya membagikan konten dan mendapatkan informasi dari grup tertutup, kemudian disebarluaskan melalui media sosial. Tetapi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa terhadap yang Mbak Ami tanyakan ini apakah ada kelompok, kami mengharusin nyalir atau mendegak buat ada kelompok yang menyerupai Sarah etnis. Ini masih dalam, insya Allah tidak, tidak dalam waktu yang lama akan, belum benar-benar akan membuka. Bahkan kaki-kaki mereka atau jaringan-jaringan mereka sudah tujuh orang yang kami proses yang tidak kami tampilkan di sini. Eh, delapan orang. Kini para tersangka dinyatakan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 Ayat 2 dengan ancaman hukuman selama tiga tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.